Hai berikut ini cara menggunakan kamera dari HP Vivo jadi untuk kalian pengguna Vivo langsung saja berikut ini cara menggunakan kamera nah buka kamera bawaannya untuk settingan kamera bawaannya itu depan belakang sama saja jadi disini saya jelaskan di kamera belakang untuk kalian ketahui kamera yang banyak di belakang itu memang pas di satu mode tidak aktif semuanya jadi kalau misalnya kalian menggunakan mode makro ini nah lensa makro di belakang baru aktif seperti ini itu jarak dekat kalau lensa makro kemudian ada lensa bokeh juga bokeh itu untuk mengambil yang namanya suatu objek kemudian latar belakangnya blur atau bokeh jadi disini ada ikonnya silakan di pilih kemudian dari mode foto ini ada juga untuk yang namanya mode untuk zoom jadi kalian bisa tekan lama bisa kalian disini tekan lama saja itu ada grafik yang bisa kita gulir bisa juga kalian gulir seperti ini nah tidak harus tekan lama bisa juga diketuk seperti itu jadi kalau dia mendeteksi ada huruf dia akan aktifkan koreksi dokumen disini yaitu meskipan dokumen atau berubah ke mode dokumen kemudian untuk mengunci fokus ketika kita mengambil foto bisa kalian ketuk nah seperti itu dia akan mengunci fokus ke sini atau mengarahkan fokus ke sini atau kalau kalian ingin mengunci pada saat mengambil foto video tekan lama biasanya tekan lama bisa tapi di mode di HP pipo yang saya gunakan ini tidak bisa tidak ada mode pengunciannya fokus dan pacarnya terkunci jadi seperti itu nah itu terkunci kalau kita ketuk satu kali tidak terkunci tapi harus tekan lama dia akan terkunci kemudian untuk foto beruntun kalian bisa tekan lama di sini nah itu sampai 20 foto beruntun ketika kita tekan lama di tombol shutter kemudian untuk mengatur bukaan cahayanya ketuk kemudian icon matahari ini kalian gulir mau ke ke atas ke bawah itu akan mengatur cahaya selanjutnya kalian bisa juga zoom dua kali pakai jari kalian sendiri nah bisa kalian lihat selanjutnya itu kita bisa lihat di atas ini ada yang namanya aspek rasio 4 bandi 3 untuk foto Instagram penuh untuk story kemudian 16 bandi 9 itu untuk story juga dan 1 bandi 1 untuk postingan nanti itu Facebook Instagram dan lain-lain ada filter disini nah ini filter bawaannya kemudian efek lampu sorot silahkan kalian gunakan setelah itu ada HDR HDR ini tidak ada mode otomatisnya jadi kita kita harus mengaktifkan secara manual mode HDR itu ketika kita mengambil suatu yang namanya foto entah itu pemandangan supaya hasilnya lebih berwarna yang ini ada yang namanya otomatis bagian flash ada langsung aktif ada nonaktif silahkan dipilih kemudian untuk pengaturannya sendiri bisa kelihatan di akun giri ini nah bisa kalian ada suara kamera lokasi kemudian kalau kalian yang merasa pas foto tersebut ada efek kermin ini pengaturannya entah itu foto terbalik dan lain-lain ini ada yang namanya hitung mundurnya atau timernya ini garis komposisi untuk ngambil pas foto hanya pemikian ini ada pemikian potret hanya yang berlaku untuk kamera belakang di mode foto dan potret kemudian ada identifikasi pemindaian ini ada fokus otomatis pada mata kemudian ada rana ini rana ini kita bisa lihat bisa mengambil foto dengan opsi sentuh dengan suara dan telapak tangan kemudian ini watermarknya kalau kita ingin ada hasil hasil foto berupa merek HP disini ada juga untuk tanda air khusus berupa nama kita sendiri atau kata-kata yang kalian bisa tambahkan kemudian fitur pro ini histogram hanya berlaku untuk mode pro jadi kalau kalian yang mungkin seorang fotografer mungkin sudah tahu fitur histogram ini untuk apa kemudian resolusi videonya itu tidak bisa 4k di pipo yang saya gunakan cuman sampai mentok di full HD atau 1080px paling rendahnya itu 720px untuk mode perekaman video dan ini kodexnya ada 265 dan 264 kemudian di bawahnya ada tombol reset reset itu untuk mengatur semua pengaturan kalau kalian sudah ada menyetting dan lupa untuk kembalikan ke awal ini mode portrait sama seperti tadi di lensa bokeh tersebut tapi ini lebih kepada objek orang kalau yang ini kan cuman untuk semua untuk semua nah ini bidik objek kalau yang portrait ini itu untuk lebih kepada objek orang atau wajah orang dia akan potret otomatis ketika mendeteksi wajah orang nah ini mode malam mode malam tidak bisa di-zoom kemudian bisa mengubah yang namanya aspect ratio saja mau full kalau mode portrait ini ada yang namanya beauty nya disini ada icon rambut cewek disini atau wajah nah ini ada wajah cantik ada posternya silahkan dipilih pada saat kalian mau ngambil foto kemudian di magian mode video ini nah mode video ini bisa di-zoom gunakan dua jari kalian atau pakai grafik yang ada di sini jadi seperti itu paling banyak itu dua kali kalau ini nambah bisa juga pakai jari kita kemudian pada mode yang namanya video itu ada icon disini itu icon flash kemudian ini filter seperti tadi kemudian kalian lihat efek beauty nya bisa diaktifkan tapi hanya untuk warna kulit memutihkan dan mengilapkan kemudian untuk merekam kalian bisa pilih disini sambil merekam kita bisa mengambil foto juga kalau ada momen tertentu nah seperti itu kemudian ada fitur lainnya fitur lainnya itu untuk mode enka veranya utama 64 megapiksel panorama foto live foto live itu ada yang namanya gambungan antara suara kemudian gerakan dan video jadi fotonya itu ketika di tekan akan ada suara kemudian setelah foto live ada namanya gerak lambat atau slow motion kemudian ada hyperlab atau timelapse mode pro dan scan dokumen kemudian kalau kalian mungkin sering menggunakan salah satu fitur disini pilih ikon ini yang ada disurutkan atas untuk kalian atur saja mau pakai yang mana misalnya sering pakai yang ini tekan lama kulir ke atas seperti itu pilih ikon centang yang ada disurutkan atas ini nah nanti dia akan muncul di timeline ini bisa kalian gunakan jadi itu saja cara simpel menggunakan kamera dari HP vivo semoga bermanfaat di dalam informasi terniaga oleh bermanfaat d